selamat menikmati selamat menikmati saya pakai setengah ikat aja kalau satu ikat mungkin kebanyakan ya untuk yang setengah kilo ayam boleh deh ya terus ini ada gula merah sedikit ya nanti kita taruh di akhir di bumbu halusnya ya ini bumbu halusnya ada satu senti jahe satu senti ini kunyit terus ini satu buah ini ke kemiri ya terus ini ada tiga buah cabai merah keriting ya sama ini setengah sendok teh penyedap rasa ini udah saya tuangin tadi tuh yang apa serpihan-serpihan nya gitu ya ini ada bawang putih ya satu siung yang gede ini bawang merah ada dua siung ya terus kita tambahkan satu tuangan merica terus ini seperempat sendok teh garam karena di penyedap rasanya udah ada asin ya guys jadi enggak perlu terlalu banyak garamnya ya Nah ini kita haluskan ya Nah sementara itu airnya udah mendidih kita masukkan 200 gram pun udah jadi sepiring gede guys udah bisa makan untuk Hai beberapa limaan gitu ya enam orang nah ini kita biarkan dia eh matang dulu ya berubah warna terus baru kita angkat ya kita diriskan terus kita suyur-suyur ini saya tambahkan lengkuas ya terus satu senti biar wangi ya terus ini ada daun salam yang gede satu lembar atau mau yang kecil dua lembar boleh ini daun jeruk ya tiga kita sobaik-sobaik ini daun-daunnya terus ini kita geprek serai ya satu batang gitu ya terus ini eh daun kemanginya atau daun serauhnya ya kita pakai tuh yang daun-daunnya aja jadi biar tetap lembut ya yang batang-batang yang dipangkal ini nih yang dipangkal nah daunnya itu enggak kita pakai gitu ya oke kita lihat kondisi deh kalau misalnya memang nanti ditaruhnya setengah ikat kurang kita tambahin lagi eh setengah ikat jadi satu ikat gitu ya biar kondisi aja kita taruh sedikit minyak di wajan ya terus ini bumbu halusnya udah cukup halus ya kita osep semua rasanya udah pas gurihnya manisnya asinnya pedesnya terus wanginya terus eh ini ayam suirnya ya sesudah kita bolak-balik ya enggak ada yang merah-merah lagi nah kita angkat ya sesudah dingin terus kita eh suir-suir tuh dapetnya banyak kan ya ini eh air padunya ya kita biarkan nanti mau kita pakai ya Indonesia dengan api sedang agak baik udah cukup harun kita masukin ayam suirnya masukin eh daun jeruk daun salam serai nah boleh kita masukin air kaldu ya nah kalau ada air kaldu nya selain tambah gurih kan dia juga bisa membalur semua bumbunya ya jadi lebih kecampur deh lebih cantik kan warnanya oranye kemerahan sedikit lagi airnya nah ini udah boleh kita gedein ya apinya guys kita gedein apinya biarkan dia mendidih berkurang bumbunya ya eh airnya jadi bumbunya menyerap ke daging suirnya ya ayam suirnya kita tutup dulu ya guys oke nanti kita cek lagi ya mana tutupnya nah tutup guys kita cek ya tuh airnya udah mulai menyusut daun-daunnya wanginya udah mulai berubah warna ya jadi si wanginya tuh udah meresap ya ini kita tambahkan eh kecap manis satu eh eh satu sendok teh ya cukup terus kita tambahkan ya si daun kemanginya tuh setengah ikat ternyata cukup ya guys udah cukup banyak kita aduk rata sepenuhnya sepertinya kurang ya coba kita tes rasa duh bakal udah cukup kita makan sedikit deh lagi jadi setengah sendok makan ya guys coba kita tes rasa bakal udah cukup hmm tambahkan sedikit garam deh berhubung tadi kita apa tambahkan cuma seperempat ya sedikit lagi kita tutup dulu ya nah guys tadi saya tambahkan satu sendok teh gula putih ya nah ini udah meresap coba tes rasa nah ini udah pas banget oke kita matikan masih sedikit ada air-airnya ya terus kita peting deh ya makasih yang udah nemenin saya masak yang udah komen yang udah like yang udah subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye